Assalamualaikum halo semuanya Jumpa lagi di channel youtube Miss JJ Kali ini Miss JJ mau bikin sesuatu yang seger, lembut dan bikin kenyang Ya ini namanya es krim potong Singapur Jadi ini salah satu jajanan populer di negara tetangga kita ya teman-teman Nah daripada kita beli jauh-jauh kesana mending kita bikin sendiri yuk di rumah Bahan-bahan dan cara membuatnya super simple banget So bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai selesai Sebelum lanjut nonton silahkan dulu ya pencet tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Miss JJ Baiklah langsung saja ya kita ke bahannya Yang kita butuhkan yaitu 1 bungkus whipped cream instant yang ukuran 200 gram Susu full cream coklat 400 ml 1 bungkus oreo vanilla 1 saset kental manis putih Dan 2 saset milo Nah tadi kan di bahannya kita cuma butuh susu coklatnya sebanyak 400 ml Tapi kok kita belinya yang 1000 ml ya Nah ini nanti kotaknya mau kita pakai ya buat tempat aisnya Pertama-tama ini kita buka dulu Susunya Kemudian kita tuang ke gelas takar Sebanyak 400 ml Gelas yang ada takarannya kayak gini ya teman-teman Atau Kira-kira sebanyak 2 gelas ya 400 ml itu Nah setelah cukup 400 ml Ini mau kita simpan di freezer kurang lebih 5 menit Selanjutnya Kita buka bungkus oreonya Nah ini sebagai isian dalam ice creamnya ya teman-teman Atau fillingnya Sebenarnya sesuai selera bisa pakai biskuit atau pakai choco chip juga enak Nah kita pakainya kira-kira sebanyak ini aja Kemudian ini mau kita hancurkan Tapi gak terlalu hancur ya teman-teman Kalau teman-teman pengen dipotong-potong pakai pisau juga bisa Sesuai selera Nah setelah teksturnya kayak gini Ini kita pindahkan ke wadah dan kita sisihkan dulu ya Selanjutnya wipe cream bubuknya mau kita unboxing Mau kita buka dulu Wipe cream ini wanginya enak Gak cuma untuk es krim Ini juga bisa jadi bahan olesan kue Kemudian untuk minuman juga enak Nah ini kita buka dulu Pakai gunting Kemudian Kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar Lalu tambahkan 2 saset milu bubuk Nah ini nyoklat banget ya Enak manis lembut Lalu tambahkan 1 saset Susu kental manis Kalau teman-teman pengen lebih manis lagi Boleh ditambahin Tapi buat saya ini cukup banget ya Sudah manisnya pas Lalu tuangkan Susu cair yang udah kita dinginkan tadi teman-teman Semua bahan kita mixer Dengan kecepatan yang tinggi Tapi sebaiknya mulai dengan kecepatan yang rendah dulu ya teman-teman Biar gak muncrat kemana-mana Nah ini kita mixer 5-7 menit Hingga mengembang kayak gini Kemudian masukkan Oreo yang udah kita potong-potong tadi Aduk rata semuanya Nah Enak banget ini teman-teman Setelah ini dicampurkan merata Kita sisikan dulu ya Kita ambil Bekas Kotak Susu cair tadi Kemudian kita potong Dengan cara gini Usahakan menggunakan pisau yang tajam ya teman-teman Nah kita potong Seperti ini Jika ada bekas susunya Boleh kita sisikan dulu Dan kotaknya kita rapikan Seperti ini Setelah itu Baru kita masukkan Calon es krim tadi Teman-teman Nah Masukkan aja Perlahan-lahan Sambil Dihentakkan sekali-sekali Biar padat ya Es krimnya Nah nanti Hasilnya Lebih ya Satu kotak ini Sisanya bisa kita Taruh di wadah lain aja Dan semuanya kita pakai Space nya Bagian tutupnya juga kita kasih ya Kemudian rapikan Menggunakan sendok Setelah itu Ini kita tutup perlahan-lahan Dan kita bersihkan Sisa Es krimnya Lalu direkatkan Dengan menggunakan Selotip Biar gak Lepas dia ya Teman-teman Nah setelah itu Kita simpan Di freezer Selama 6-7 jam Atau Semalaman ya Kita biarkan dulu Dia beku Ceng jereng Sudah jadi Es krimnya Siap-siap Untuk kita Potong Nah Ini siap Kita potong-potong ya Teman-teman Jadi Ini segar banget Kalau dimakan Siang hari Lagi bengong Terus Lagi lapar Enak banget Lembut banget Es krimnya Dan nanti Ini mau Kita campur Dengan Roti Tawar Nah kita Ambil rotinya Dulu ya Teman-teman Jadi ini Benar-benar Perpaduan Yang sangat Pas ya Teman-teman Dan Ini Miss Jiji Jamin Anak-anak Bakalan Doyan Banget Gak akan Berhenti Makannya Ini teman-teman Hasilnya itu Jadi banyak ya Jadi sekitar Sepuluh potong Bisa Nah Ini kita Cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hasilnya itu Lembut Empuk Ditambah dengan Rotinya itu Cocok banget Pokoknya Rasanya Teman-teman Dan ini Bisa jadi Hidangan Buat Tamu ya Kalau Kerumah Dijamin Tamunya Bakalan Datang Terus Teman-teman So Sampai disini Dulu ya Video kita Kali ini Semoga Berhasil Mencoba Di rumah Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe See you On my Next Video Thank you Bye 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 Bye